Hai guys assalamualaikum guys jumpa lagi di channel gua mehard channel guys kali ini guys gua ingin sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara mengerubah bahasa pada speedometer Suzuki Ignis ya guys ya di sini bisa dilihat sendiri guys gua udah masuk di ke tombol atau layar menu language atau bahasa ya guys ya jadi guys gimana sih cara kita menukar bahasa seperti yang gua tampilkan ini caranya yaitu gua akan kembalikan dulu ke posisi awal tadi guys kita tekan tombol back dulu ya guys ya Oke guys di sini bisa dilihat ada menu atau layar terpada speedometer dan kita akan merubah bahasanya yaitu dengan cara menekan tombol info lalu kita tahan guys nah disini bisa dilihat ada pada menu setting mode yaitu ada back distance unit fuel economy language kita akan beralih ke language guys jadi kita tekan tombol info nah guys disini bisa dilihat pada layar atau menu pada speedometer Suzuki Ignis ini guys ada menu bahasanya yaitu Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman nah disini ada Rusia sama Turki dan untuk Indonesia di sini belum terdaftar ya guys ya jadi guys jika kalian mempunyai beberapa kemampuan berbahasa seperti bahasa bahasa Perancis, Spanyol, dan Jerman kalian bisa menukarnya disini ya guys ya guys jadi jika kalian seandainya kalian ingin menukar bahasa Turki jadi Inggris ini seandainya ini adalah bahasa Turki jadi kalian tekan tombol infonya guys jadi dia udah suksesful ya guys jadi pengaturan untuk bahasanya telah selesai di sini ada beberapa menu guys jadi nanti menunya akan gua bahas di video gua selanjutnya terus pantengin channel gua ini karena gua akan selalu memberikan informasi mutan otomatif guys jadi jangan berpaling dari channel gua terima kasih guys sudah menonton video gua semoga video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like comment and share ke teman-teman kalian jangan lupa juga guys tekan tombol subscribe terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati